Uloh, 56, korban pembacokan meninggal dunia masih menjalani visum di RSUD Syamsuddin SH. Kota Sukabumi, Sabtu, 16 Juli 2023. Visum luar terhadap korban, yang kerap disapa Uloh, berlangsung sejak pukul 11 oleh tim medis dan inafis Polres Sukabumi Kota. Kapol Sekci Saat, Kompol Deden Sulaiman, mengatakan korban mengalami luka bukan di bagian leher akan tetapi di bagian dada sebelah kiri dan cukup dalam, tidak hanya itu, Uloh juga mengalami luka bacok di bagian tangan sebelah kiri. Luka korban di bawah dada. Sempat dibawa ke klinik, jadi diduga di situ pun sudah meninggal. Langsung dibawa ke bunut, kata Deden. Terkait dengan senjata tajam yang digunakan, pihak penyidik masih menyelidikinya. Namun berdasarkan pengakuan korban selamat yaitu anaknya, Solah, 23, mengaku senjata seperti jenis celurit, belum tahu, kata keterangan saksi kuat diduga menggunakan cerlurit, tuturnya. 15 Juli 2023, sekiranya jam 03.40 waktu Indonesia bagian barat, di mana pada saat itu ada dua orang pengendara sepeda motor dari arah Gunung Jaya mengarah mau ke pasar di Saat dengan hendak berjualan. Tiba-tiba di sekitar Jalan Surya Kencana, Desa Sukamanah, Kecamatan Si Saat, ada pengendara sepeda motor dari arah Si Saat menuju Gunung Jaya. Nah, di sana terjadi tabrakan antara pengendara sepeda motor yang dikendari oleh korban dan sepeda motor yang dikendari oleh terduga pelaku. Pada saat terjadi tabrakan, kedua motor tersebut terguling di TKP, kemudian terjadilah di sana perselisihan antara pihak perban dengan pihak terduga pelaku. Pada saat terjadi perselisihan antara pihak tersebut, satu pelaku, yaitu yang dibonceng, dia mengeluarkan senjata tajam, diduga semacam sarok atau cerulit. Kemudian setelah itu, korban sempat minta maaf supaya tidak terjadi apa-apa. seketika itu juga, pelaku ini langsung balik lagi ke arah Si Saat. Selang tidak lebih dari lima menit, pada saat korban sedang mengambil barang-barangnya yang jatuh untuk menaikkan ke motor, tiba-tiba datang lagi itu pelaku dan langsung membacokkan senjata tajamnya kepada korban. Adapun pelakunya hanya satu orang, di mana pelakunya adalah yang dibonceng. Itu menurut keterangan saksi korban setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Sementara yang satunya lagi hanya diam saja dan si pelaku ini membacokkan senjata tajamnya atau saroknya ini kepada tubuh korban tepatnya di bagian dada sebelah kiri dan juga tangan sebelah kiri yaitu kepada saudara puluh kurang lebih umurnya 56 tahunan. Nah pada saat terjadinya pembacokan tersebut anaknya yang bernama Sadullah dia berusaha untuk melerai dan dia sendiri malah kena bacokan di bagian lengah sebelah kiri. Kemudian korban berusaha melerai diri tiba-tiba ada warga beberapa orang akhirnya para pelaku ini ulangi bukan prapelak hanya satu orang dia balik lagi ke arah kisah. Nah setelah itu korban langsung dibawa ke klinik yang ada tidak jauh dari TKP namun setelah dibawa ke sana korban meningkat dunia selanjutnya dibawa ke rumah sakit Samsudin SH dibunut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut baik terhadap korban yang meninggal maupun terhadap anaknya yang masih jangan lupa like, subscribe, dan share ya!